Bikin layang-layang ram-raman karakter Mickey Mouse-nya, kita ngebut ya Dari mulai pasang sampul bagian bawah ini sampai pasang sampul bagian atasnya Sebenernya, kalau bikin layang-layang ram-raman itu, yang repot itu bagian pasang sampul bawah ini Well, prosesnya itu cukup lama ya, ribet banget Dari mulai pasang sampulnya sampai ngerapihin sisa plastiknya kayak gini Tapi karena udah biasa, jadi saset-saset langsung jadi dong sampul bagian bawahnya Wih, mantap banget Nah, ini itu penampakan sampul bagian bawahnya ya Udah kebayang kan karakter Mickey Mouse-nya? Sekarang tinggal kita pasang sampul bagian atasnya Pertama, kita luluri lem dulu di semua bagian rangka sayap ini By the way, kali ini juga aku dibantuin sama Mas Dhani ya Setelah lem udah diluluri secara merata, langsung kita tempelin ya plastiknya By the way, ini juga aku pakai plastik warna biru kayak gini Wih, mantap banget kan? Perpaduan antara warna biru di bagian sayap atas, terus warna hitam di bagian ram-raman bawah ini Terus juga nanti bakalan dibatik digambar karakter Mickey Mouse seperti yang kalian inginkan Tapi sebelum itu, kita rapihin dulu ya Plastik bagian atasnya atau sampul bagian atasnya ini Menurut teman-teman, gimana nih perpaduan warna biru sama hitam kalau di layang-layang ram-raman kayak gini? Jawab di kolom komentar ya Kalau menurut aku sih, perpaduan warna biru sama hitam kalau di layang-layang ram-raman kayak gini Itu udah mencing banget, udah cocok banget Apalagi kalau dibatik atau digambar Mickey Mouse ya Sampul bagian sayap atas udah terpasang, tinggal kita rapihin sisa plastiknya kayak gini Kira-kira setelah udah jadi, penampakannya itu seperti ini Wih, mantap banget Buat proses pembatikannya, lanjut part 2 ya Terima kasih sudah menonton!